Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-14 sampai 26, Galatia 5 ayat 14 sampai 26. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sahabat suara kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 5 ayat 14-15 Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Judul renungan kita hari ini adalah Berbagi Kasih kepada Sesama Ditulis oleh Patricia Ryben, Sahabat Suara Kasih Setiap pagi, pendeta muda itu berdoa meminta Allah memakai dirinya untuk memberkati seseorang hari itu. Seringkali, situasi yang dimintanya itu muncul dan hatinya pun senang. Suatu hari, saat beristirahat dari pekerjaan sambilannya, ia duduk di bawah sinar matahari, bersama seorang rekan kerja yang bertanya kepadanya tentang Tuhan Yesus. Pendeta itu pun menjawab pertanyaan rekan kerja itu apa adanya. Tidak ada khotbah, tidak ada perdebatan. Ia berkata bahwa roh kudus membimbingnya untuk berbicara santai dengan cara yang terasa efektif. Tetapi penuh kasih, ia juga mendapat teman baru, yaitu seseorang yang haus untuk belajar lebih banyak tentang Allah. Mengizinkan roh kudus memimpin kita, adalah cara terbaik untuk memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan hidup di bawah kendali roh kudus, pendeta muda itu mempraktikan apa yang diperintahkan Petrus, siap sedialah pada segala waktu, untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu, tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sahabat suara kasih, gaya komunikasi apa yang Anda gunakan, saat memberitahu orang lain mengenai Tuhan Yesus, bagaimana kesaksian Anda akan lebih efektif di bawah pimpinan roh kudus. Marilah kita renungkan, sekalipun kita menderita karena percaya kepada Kristus, perkataan kita dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa rohnya senantiasa memimpin kita. Pada saat itu, hidup kita akan dapat menuntun orang lain kepadanya. Bapak, saat kami memberitahu orang lain mengenai Tuhan Yesus, tuntunlah kami untuk berbicara dengan kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih. Terima kasih.